Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus Untuk renungan malam pada hari ini Kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7-16 Dalam Perikop, Elia, dan Janda di Sarfat Sebelum kita memulai renungan kita Kita akan mohon pimpinan Tuhan di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini Kami ingin membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu Kira ya Tuhan yang berbicara melalui hambamu Dan pimpin kami ya Tuhan untuk dapat merenungkan firman-Mu Dengan sungguh-sungguh dalam sukacita Dalam Yesus Kristus kami berdoa Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara Saya akan membaca Renungan kita malam hari ini Yang diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 16 Saya akan membacanya untuk kita semua Elia dan Janda di Sarfat Tetapi sesudah beberapa waktu Sungai itu menjadi kering Sebab hujan tiada turun di negeri itu Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia Bersiaplah pergi ke Sarfat Yang termasuk wilayah Sidon Dan diamlah di sana Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang Janda Untuk memberi engkau makan Sesudah itu ia bersiap Lalu pergi ke Sarfat Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu Tampaklah di sana seorang Janda Sedang mengumpulkan kayu api Ia berseru kepada perempuan itu katanya Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi Supaya aku minum Ketika perempuan itu pergi mengambilnya Ia berseru lagi Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti Perempuan itu menjawab Demi Tuhan Allahmu yang hidup Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun Kecuali segenggam tepung dalam tempayan Dan sedikit minyak dalam buli-buli Dan sekarang aku sedang mengumpulkan Dua tiga potong kayu api Kemudian aku mau pulang Dan mengolahnya bagiku Dan bagi anakku Setelah kami memakannya Maka kami akan mati Tetapi Elia berkata kepadanya Janganlah takut Pulanglah Buatlah seperti yang kau katakan Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku Sepotong roti bundar kecil daripadanya Dan bawalah kepadaku Kemudian Barulah kau buat bagimu Dan bagi anakmu Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis Dan minyak dalam buli-buli itu pun Tidak akan berkurang Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan Ke atas muka bumi Lalu pergilah perempuan itu Dan berbuat seperti yang dikatakan Elia Maka perempuan itu dan dia Serta anak perempuan itu Mendapat makan beberapa waktu Lamanya Tepung dalam tempayan itu tidak habis Dan minyak dalam buli-buli itu Tidak berkurang Seperti firman Tuhan Yang diucapkannya Dengan perantaraan Elia Sampai disini firman Tuhan Bapak ibu dan saudara-saudara yang kekasih Mungkin kita sudah sering mendengar Atau merenungkan Atau membahas Mengenai perikop ini Elia dan janda Di Sarfat Pada latar belakang Daripada perikop ini sendiri Kita ketahui Bahwa pada waktu itu Di Israel sedang terjadi Kekeringan panjang Elia menyampaikan Apa yang akan terjadi ini Bahwa kekeringan Akan sangat panjang Kepada Raja Ahab Dia yang mengatakannya Pada awal dari Dari pasal 17 Elia mengatakannya Kepada Raja Ahab Dan kekeringan itu pun Terjadi Dan setelah dia menyampaikannya Kepada Raja Ahab Tuhan menyuruh Elia Abdinya itu Untuk pergi Ke tepi Sungai Kerit Di sana Allah memelihara Elia Dengan menyuruh Burung gagak Mengantarkan roti Pagi Dan petang Dan dia minum Dari sungai itu Tetapi sungai itu pun Menjadi kering Lalu apa yang terjadi Bagaimana Elia Menghadapi ini Allah memelihara Elia Tapi saat ini Dia tidak lagi Diminta untuk pergi Ke sungai yang lain Mungkin yang masih ada Airnya Namun Allah Memimpin Elia Untuk pergi Ke suatu tempat Yang lain Dia meminta Elia Untuk pergi Menemui Seseorang Dimana Di Sarfat Di wilayah Sidon Yang sekarang disebut Libanon Dan diam Di sana Tapi Allah Tidak meminta Elia Untuk menemui Seorang Kaya Atau seorang Yang mampu Secara Kepemilikan Secara Harta Yang bisa mungkin Memelihara dia Bukan Allah Meminta Elia Untuk bertemu Seorang Janda Bapak Ibu Dan saudara-saudara Sekalian Dan janda ini Bukan janda yang Kaya Tapi janda yang Miskin Justru Sangat Miskin Tapi Elia Adalah Abdi Allah Yang setia Dia Menuruti Perkataan Allah Pergilah dia Kesidon Kesarfat Nah ketika Ketika dia Sampai di pintu Gerbang Dikatakan Dia melihat Seorang Perempuan Sedang Mengumpulkan Kayu Api Dan dia Berkata Kata Kepada Perempuan Janda ini Itulah Janda Sarfat Yang diminta Oleh Allah Untuk dia Temui Cobalah Ambil Juga Bagiku Sepotong Roti Nah disinilah Mulai Pergumulan Perempuan Ini Lalu dia Mengatakan Kepada Elia Di ayat 12 Demi Tuhan Alamu Yang Hidup Sesungguhnya Tidak Ada Roti Padaku Sedikit Pun Kecuali Segenggam Tepung Dalam Tempayan Dan Sedikit Minyak Dalam Buli Buli Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Disini Kita Mulai Melihat Bagaimana Kondisi Janda Itu Dia Sangat Miskin Setelah Kekeringan Yang Panjang Ini Dia Pun Tidak Punya Apa Apa Lagi Dia Hanya Punya Segenggam Tepung Minyak Dan Dia Mengatakan Dan Sekarang Aku Sedang Mengumpulkan Satu Dua Potong Kayu Lalu Akan Pulang Dan Akan Mengolah Bagiku Roti Roti Yang Terakhir Yang Akan Dimakan Dia Dan Anaknya Lalu Setelah Itu Mungkin Kami Akan Mati Karena Tidak Ada Lagi Apa Apa Yang Tersisa Bapak Ibu Saudara Saudara Untuk Perempuan Ini Dan Anaknya Mempertahankan Hidupnya Tetapi Elia Berkeras Elia Berkata Janganlah Takut Biaya 13 Pulanglah Dan Buatlah Seperti Yang Kau Katakan Elia Tidak Melarang Perempuan Itu Untuk Membuat Mengolah Roti Bagi Dia Dan Anaknya Dari Segenggam Tepung Dan Sedikit Minyak Itu Dia Tidak Melarang Olahlah Roti Untukmu Dan Untuk Anakmu Tapi Sebelum Itu Terlebih Dahulu Buatlah Bagiku Sepotong Roti Bundar Kecil Bapak Ibu Saudara Saudara Untuk Elia Makan Barulah Kau Buat Bagimu Dan Bagi Anakmu Sebab Beginilah Firman Tuhan Ala Israel Tepung Dalam Tempayan Itu Tidak Akan Habis Di Ayat 14 Dan Minyak Dalam Buli Itu Tidak Akan Berkurang Sampai Pada Waktu Tuhan Memberi Hujan Ke Atas Muka Bumi Perempuan Itu Di Ayat 13 Sudah Mulai Berfikir Bagaimana Saya Membuat Roti Ini Tapi Elia Mengatakan Janganlah Takut Hai Ibu Janganlah Takut Pulanglah Buat Roti Bagimu Tapi Buatlah Dulu Bagiku Dan Elia Disitu Mengatakan Sebab Demikianlah Firman Tuhan Dia Tidak Mengatakan Itu Perkataanku Dia Mengatakan Bahwa Inilah Firman Tuhan Firman Tuhan Yang Dia Sebutkan Dia Menyebutkan Bahwa Kalau Engkau Menuruti Perkataanku Maka Firman Tuhan Datang Melalui Aku Kepadamu Hai Perempuan Bahwa Engkau Tidak Akan Kelaparan Tapi Turutilah Dulu Perintah Tuhan Lalu Pergilah Perempuan Itu Dan Berbuat Seperti Yang Dikatakan Elia Maka Perempuan Itu Dan Dia Serta Anak Perempuan Itu Mendapat Makan Beberapa Waktu Lamanya Karena Dia Mengikuti Permintaan Elia Yang Merupakan Firman Daripada Tuhan Bahwa Dia Membuat Dulu Makanan Buat Elia Dia Melayani Dulu Apa Yang Dibutuhkan Elia Air Dan Sedikit Roti Namun Setelah Itu Hidupnya Terpelihara Hidupnya Tidak Kekurangan Selama Masa Kekeringan Itu Di Ayat 16 Kita Dapat Membuktikan Tepung Dalam Tempayan Itu Tidak Habis Dan Minyak Dalam Buli Buli Itu Tidak Berkurang Seperti Firman Tuhan Yang Diucapkannya Dengan Perantaraan Elia Di Ayat 14 Sebelum Roti Itu Dibuat Elia Sudah Mengatakan Buatlah Roti Itu Firman Tuhan Akan Terjadi Seperti Ini Lalu Di Ayat 16 Hal Itu Terbukti Perempuan Itu Mendapatkan Makanan Dia Anaknya Dan Elia Mendapatkan Makanan Sebagai Pemeliharaan Tuhan Tuhan Memelihara Perempuan Janda Miskin Itu Bersama Anaknya Dan Elia Dengan Cara Musisat Cara Yang Ajaib Pemeliharaan Tuhan Sungguh Ajaib Dia Dia Bukan Hanya Memberikan Berkat Jasmani Bagi Wanita Itu Dan Anaknya Tapi Juga Berkat Rohani Karena Ia Percaya Pada Ucapan Elia Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Kekasih Disini Kita Bisa Melihat Bahwa Allah Sebetulnya Ingin Memelihara Hidup Janda Miskin Itu Bersama Anaknya Tetapi Tuhan Meminta Janda Miskin Itu Untuk Lebih Dulu Mendengarkan Firman Tuhan Melalui Elia Abdinya Untuk Melakukan Apa Yang Menjadi Kehendak Tuhan Apa Yang Menjadi Perintah Tuhan Tuhan Memberikan Pertolokan Bagi Wanita Itu Tetapi Wanita Itu Harus Lebih Dulu Menyatakan Kesetiaannya Harus Menyatakan Ketaatannya Kepada Firman Tuhan Di dalam hal ini Tuhan Bukan saja Memberikan Berkat Jasmani Kepada Perempuan Itu Dan Anaknya Tetapi Juga Berkat Rohani Karena Ia Menjadi Percaya Kepada Ucapan Tuhan Melalui Elia Percaya Kepada Firman Tuhan Melalui Abdinya Oleh Karena Itu Bapak Ibu Saudara Saudara Hal Ini Menjadi Contoh Bagi Kita Bahwa Di dalam Kekurangan Di dalam Tekanan Seperti Saat Ini Kita Pun Tetap Mampu Berbuat Bahwa Pemeliharaan Tuhan Tidak Pernah Berakhir Dan Dengan Pemeliharaan Tuhan Di dalam Kondisi Apapun Kita Tetap Bisa Melakukan Firmannya Tetap Bisa Menjadi Penolong Bagi Orang Lain Tetap Bisa Memberikan Empati Memberikan Perhatian Menolong Orang Lain Karena Tuhan Bisa Memelihara Kita Melalui Anugerahnya Yang Tiada Terbatas Melalui Pemeliharaannya Yang Ajaib Bagi Hidup Kita Kiranya Firman Tuhan Ini Boleh Menjadi Bermanfaat Dalam Hidup Kita Boleh Menguatkan Kita Terutama Di saat Seperti Sekarang Ini Terpujilah Tuhan Amin Selamat Selamat Malam Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Selamat Beristirahat Di dalam Penyertaan Tuhan Terima